Intro Apresiasi saya untuk teman-teman GDTV Khususnya Om Tio sama Tulang Tulang Tio sama Om Oi Karena Satu kesempatan besar Pertama kami berkolaborasi adalah ketika Ada program One Filet One Youtuber Artinya ketika kemudian gagasan Memperkenalkan desa kepada dunia Menggunakan Youtube Ini menurut saya adalah sesuatu yang Inline dengan apa yang kita kerjakan Karena setahun sebelum ada One Filet One Youtuber Teman-teman di TV Desa juga Menyelenggarakan event Shot Film Festival Smartphone Shot Film Festival Jadi menggunakan smartphone untuk membuat film Akhirnya kami harus istiqomah mengikuti jalur Yang memang sudah kami pilih yaitu sebagai media, televisi, edukasi, desa dan perdesaan Dan kami lebih fokus kepada pemberitaan Karena kemarin dalam rangka hari televisi dunia TV Desa juga mengembangkan jaringan TV Desa Lokal Alhamdulillah sudah 93 TV Desa Lokal yang sudah ada dengan basis channel Youtube Jadi teman-teman yang di daerah-daerah berkabung Mengelola channel TV Desa Lokal Dan menggunakan brand logo TV Desa yang kita punya Jadi siapa saja bisa membuat nama TV Desa Desa mana saja boleh Tetapi ketika menggunakan logo kami Maka itu ada hak mereknya Jadi yang kemudian masuk dalam jaringan kita adalah Yang menggunakan logo pola dunia merah dengan putih dan kuning Merah itu semangat, putih itu ketulusan berpikir, kuning itu kejayaan Saya kira seperti itu Jadi kami ingin desanya berjaya TV-nya ini tampak, tulus, suci Jadi kami menggerakkan jaringan TV Desa Lokal Dengan semangat memberitakan kabar baik dan kebaikan Jadi kalau di TV Desa Channel TV Desa gak mungkin akan menemukan berita-berita kriminal Dan berita penyakit masyarakat Kira-kira seperti itu Walaupun kriminalitas ada Penyakit masyarakat juga ada di desa-desa Tapi kami tidak tertarik untuk memberitakan Nah jaringan Apa? Youtuber Desa ini Sepertinya saya gak tahu ini Saya gak pernah komunikasi intern dengan Omoi Sama Tulang Tio Tapi kayaknya memang frekuensinya sama Jadi kayaknya frekuensinya memang agak sama Jadi kalau Tulang Tio dan Omoi ini Sekarang menggulirkan tentang Apa? Youtuber Desa Insya Allah bulan Februari Kami juga akan meluncurkan dalam rangka hari pers Itu adalah jurnalis desa Jadi youtuber itu adalah bagaimana menggunakan youtube Bagaimana jurnalis bagaimana memahami prinsip-prinsip jurnalistik Insya Allah di bulan Februari di hari pers nasional Kami akan meluncurkan itu Jurnalis desa Dan kami terbuka Siapa saja bergabung silahkan Ingin mengembangkan channel TV Desa Lokal juga silahkan Dan kembali lagi Walaupun kami memang berbisnis Tapi ada bagian-bagian yang kami tidak mengambil bisnisnya Jadi channel TV Desa Lokal Totally channel itu dimiliki oleh teman-teman pengelola lokal Dan semua bisnisnya adalah hak mereka Jadi kalau bisa monetize dan seterusnya TV Desa tidak mengambil apapun dari situ Tetapi kalau Anda main-main dengan logonya Anda main-main dengan komitmen menjaga Memberitakan apa hal baik dan kebaikan Maka mungkin kalau yang lain peringatan sampai tiga kali Kalau kami mungkin hanya mengingatkan sekali saja Di situ yang kedua kami cabut haknya Untuk mengelola channel TV Desa Lokal Dan channel TV Desa Lokal dengan logo Seperti yang ada di samping saya ini Itu dalam pengelolaan channel Youtube Itu ownernya adalah TV Desa Jadi teman-teman bukan owner Karena memang kita memegang itu Karena kalau ada sesuatu Maka kami bisa mengeluarkan pengelolanya Kira-kira seperti itu Tapi komitmennya adalah Totally bisnis kami tidak masuk Jadi ketika masuk monetize ya Teman-teman yang mengelola itulah Yang memasang apa Adsense-nya dan seterusnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!